Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya salam tetap semua dan optimis ya kali ini kita akan ngecek yang kemarin baru beranak jadi ada dua ekor ya ini dua ekor klinci rek kita cek anakannya ada berapa ekor ya Oke sebelum kita lanjut terbaiknya bisa sharing-sharing teman-teman yang mau bertanya atau berseris-seris silakan bisa di-like di-comment atau mendesubscribe ya tentunya agar saya tetap terus semangat membagikan info-info perkelincian kalau ini black otter ya ini satunya warna black otter satunya warna blue solid akan kita cek dikeluaran akan berapa karena kemarin insya Allah ini sudah kelihatan ada bulunya udah lahirannya jadi teman-teman yang masih kesusahan atau masih menemui kendala-kendala di tenaga lincinya jangan ragu untuk bertanya ya siapa tahu disini bisa kita bahas semuanya bisa kita memberikan paling tidak jaring-jaring pengalaman yang saya alami selama ini nah ini untuk yang black otter kita cek ada berapa ekor ya nggak banyak teman-teman semuanya ini ada empat ekor ini black otter ini biasanya kalau kayak gini nih kalau nggak blue nih kastor nih ini mirip-mirip ya jangan black otter nah lain ketahuan juga ya ini satu lagi broken blue blue black nih oh black ini broken black nah ini ada empat ekor ya sambil kita cari-cari lagi berangkali ada yang nyesep ya ya Bosa jawanya nyelempit nah ini untuk yang belaketer beranak empat ekor nggak masalah pasti ribut-ribut itu kita lanjut cek untuk yang blue solid nih kelihatannya banyak ini memang ini indukannya lebih besar ya untuk yang blue solid nih lebih jumbo daripada yang black otter kita cek dulu Oh iya benar-benar banyak nih kita kita hitung aja dulu tentunya itu banyak banget ya cek ada berapa ekor sambil ngecek di bagian kelaminnya itu harus kita bersihkan ya teman-teman semuanya nah ini juga yang nyangkut-nyangkut di bulu ini bahaya sekali ini nih nih nah ini harus dilepas di kaki juga barangkali ada yang ikat ya satu dua tiga wadah yang jumbo empat lima enam tujuh enam sepuluh ekor buset linjerek 10 ekor teman-temannya ini ada 10 ekor ya kebanyakan warna-warna solid ini sudah udah disusukin nah ini problem-problem untuk yang beranak banyak seperti ini ini ada yang gede kecilnya itu terlalu nyomplang ya nih bisa dibandingkan dengan teman-temannya ini nih ini udah bisa kayak satu banding dua biasanya nih yang jumbo-jumbo ini yang ngalah-ngalahin ya jadi yang menangan-menangan itu itu yang gede-gede pokoknya bisa kita lihat pertumbuhannya seperti itu nah untuk mencegah kekurangan susu ataupun pertumbuhan yang kurang ya kita campurkan ya tadi ya ini ada 4 ini ada 10 berarti ada 14 ekor ya terlalu nyomplang bisa kita pindahkan tiga ekor yang kecil-kecil nggak masalah ini kita campur aja disini nih kita masukkan kita nyari lagi yang jadi yang berpotensi kalah saing ya kalau kita bisa-pisahkan jangan sampai berlanjut disini malah kalah pertumbuhan dan mati itu sayang sekali nah ini nih ini untuk kotor-kotor yang di ekornya harus dibersihkan ya ini kalau sudah kering ini akan nggak bisa biar 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 seringkali mati loh makanya jangan disepelekan ya kita masukkan aja nah ini untuk bulu-bulunya kita masukkan lagi ya tutupkan lagi jadi agar kerincinya itu nyaman ya jadi semakin banyak bulu atau semakin tertutup kerincinya akan semakin nyaman oke mungkin ini seperti ini aja ya karena ini satunya beranak 10 satunya beranak 4 ya bisa kita bagi semoga besok kita cek juga bagus nggak untuk di pertumbuhannya kerataan menyusunnya itu bagus atau nggak jadi kita harus cek ya semoga saja dengan terbaginya jumlah ini 7 dan 7 bisa rata ya jadi rata untuk disusunnya oke teman-teman semuanya jadi untuk memindahkan anakan atau menyusukan keindukan yang lain cukup seperti itu itu aja walaupun ada problem bisa dibantu ya cara-cara tradisional juga bisa untuk jadi untuk seharusnya ini bisa dilanjutkan ini agar baunya lebih samar bisa pakai minyak wangi ya disemprot di kandang peti nanya ataupun juga pakai tradisional dengan air ludah ya bisa juga seperti ini kita cium-ciumkan keindukan nya di tujuannya agar baunya itu samar ya ya untuk artisipasi aja mungkin seperti itu aja teman-teman semuanya dan sudah menimak semoga bisa menjadi teman pengetahuan ya paling tidak walaupun mengalami hal semacam ini sudah tidak kebingungan lagi Oke terima kasih yang terus setia di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bantan internal tetap semangat dan optimis selamat menikmati